I hope what this Master Save Indonesia musim ke-8 udah kelar 29 Agustus kemarin nih Dan yang keluar sebagai juara adalah Jesseline Lauren Cuman lucunya yang dapat perhatian paling banyak malah Lord Adi Ya hasil dari suatu kompetisi emang gak bisa ditebak Juaranya siapa yang terkenal juga siapa Mungkin karena pembawaan dan backstory kali ya Netizen kan suka tuh cerita from zero to hero Kayak seorang petani cabai macam Lord Adi Yang sukses masuk tiga besar di kompetisi sekelas Master Save Makanya di recap kali ini aku mau bagiin satu film yang ceritanya lumayan mirip Tentang seorang koki dari warung kecil di pinggir kota Yang nantangin juara dunia dalam kompetisi memasak Penasaran seperti apa? Yuk langsung disimak Ini dia Cook of a Storm Cerita film ini sendiri berfokus pada dua koki muda berbakat dari tempat yang berbeda Mereka adalah Skyco yang ahli dalam masak makanan Cina Dan Paul An yang ahli dalam memasak makanan French Bahkan pernah nih mendapat penghargaan bintang tiga miselin Yang merupakan pencapaian tertinggi di dunia kuliner barat Well selain beda dalam urusan bidang keahlian Latar belakang dua jagoan ini juga cukup unik Bapak Sky adalah jagoan masak bernama Mountainco Yang rela ninggalin anaknya demi ngejar ambisi buat jadi juara di antara para koki Makanya sejak kecil Sky cuma tinggal sama pamannya Seven Sekaligus pemilik restoran tempatnya bekerja dan juga gurunya Sedangkan Paul adalah koki blasteran Bapaknya Korea, emaknya Cina Dan itu adalah alasan dia milih ninggalin karir gemilangnya di Eropa Semuanya demi buka restoran sendiri Sekaligus pulang ke kampung halaman sang emak Nah pilihan Paul itulah yang mempertemukannya dengan Sky Dan konflik mereka udah dimulai Bahkan sebelum mereka saling kenal Gegara berebut ikan kerapu yang sisa seekor di pedagang Hmm itu berakhir damai sih Soalnya si pedagang ikan akhirnya mutusin bagi kerapu tadi jadi dua bagian Untuk mencegah pergelutan tadi Sayangnya begitu saling tahu Kalau posisi restoran mereka di daerah Spring Avenue hadap-hadapat Konflik keduanya malah berkembang jadi lebih besar Jadi duel antara berbagai hal Mulai dari adu jago skill dasar kayak nyabut tulang sama motong ikan Terus dekorasi gaya restoran jadul 7 yang diwakili oleh Sky Lawan gaya restoran modern stellar yang diwakili nama Paul Sampai masalah sepele kayak rebutan tempat parkir Cuman itu baru permulaan ya Karena setelah keduanya adu gaya masak timur versus barat Yang berakhir imbang buat ngolah daging wagyu Yang dimulai gegara Sky tersinggung disajin makanan bergaya modern Tapi gak enak sama si Paul Mereka bakal hadap-hadapan dalam kompetisi memasak di TV nih Dimana pemenangnya bakal dapat kesempatan Buat ngelawan juara dunia yang merupakan ayahnya si Sky Jadi bisa dibilang selain duel dengan alasan harga diri Si Sky ini juga ikut kompetisi buat nyelesain masalah keluarga Apalagi pas bapaknya ada wawancara di TV Doi malah nyangkal sepenuhnya pas wartawan nanya Si Sky anaknya apa bukan Makanya jangan heran Sewaktu ketemu sama bapaknya di tempat biliard Atas permintaan paman 7 Si Sky bukannya meluk Malah langsung ngajak bokapnya debat panjang Ya aku bisa paham dikit sih perasaannya Sky Siapa sih yang seneng ditinggal tanpa penjelasan Apalagi pelakunya orang tua sendiri Itu kita belum ngitung fakta Kalau si bokap nyangkal keberadaan anaknya Cuman gegara gak mau karirnya keganggu Kan asem ya Kok bisa ada orang tua yang kayak gitu Kayaknya emang ada deh Soalnya kalau diingat-ingat Film Ali dan Ratu-Ratu Queen karakter orang tuanya kayak gini juga kan Bedanya cuman urusan masak-masak nih Amasi Sky punya kenekatan berlebih buat nantangin bokapnya Meski gagal sih Soalnya pas duel lawan Paul Yang merupakan penentu buat kebabak selanjutnya Ternyata bebek panggang dengan isian lezat buatan Sky Sama sekali gak bisa menang lawan pasta daging buatan Paul Eh maksud aku pasta daging beneran ya Gak usah mikir macem-macem Well dengan kekalahan yang dialami Amas Sky Doi praktis jadi hancur banget Soalnya selain skor mereka cuman beda tipis Itu artinya Omong besar yang udah dibilang ke bokap Sama sekali gagal terbukti Paman Seven tau hal ini Makanya dia nyamperin si murid yang lagi Nenangin diri di time zone Buat sekedar ngajakin ngobrol sama main game arcade bareng Ampe galaunya si Sky hilang Dan bisa senyum lagi kayak biasa Cuman masalah belum selesai Soalnya yang galau disini ternyata bukan Sky Si Paul juga lagi hancur Soalnya meski menang di kompetisi Dia kalah di percintaan Setelah pacarnya si Mayo Bocorin rahasia soal Paul Yang indera perasanya udah rusak Dan praktis gak bisa ngenalin suatu makanan atau enggak Nah ini semua Mayo lakuin Supaya dirinya bisa gantiin sang pacar Sebagai perwakilan Stellar di kompetisi nanti Terus sialnya lagi Pemodal mereka Mr. Lee Yang selama ini rupanya selingkuh sama Mayo Ngedukung semua usulan itu Meski alasannya jauh berbeda Dimana Doi sebenernya cuman mikirin rating Karena chef perempuan dianggap lebih menarik di media Daripada pria Ini tentu bikin Paul kesel abis Cuman Doi gak bisa ngelakuin apa-apa Apalagi Stellar Emang dimodalin sama Mr. Lee Jadi buat tenangin diri Si Paul pergilah mabok di sekitar emperan Kayak anak SMA yang gak bisa ke klub malam Terus tanpa sengaja Eh malah ketemu sama Sky Jadilah deh itu sesi curhat Antara dua orang yang kalah Sky curhat soal bapanya yang ternyata adalah Mountain Coe Si Dewa Masak Sedangkan Paul curhat soal pengkhianatan kekasihku Dan gegara sesi curhat itu Mereka malah jadi deket loh Eh Eh deketnya karena merasa berbagi penderitaan yang sama ya Terus setelah itu Mereka akhirnya sepakat buat kerjasama di kompetisi nanti Supaya Sky bisa ngelawan bokapnya yang arogan itu Dan itu disampein langsung ke Mr. Lee Yang kebetulan lagi ada di restoran Paman Seven Buat obrolin soal rencana aslinya yang sejak awal Sengaja bikin Stellar karena pengen ngegusur semua penghuni Spring Avenue Termasuk bangunan restoran Paman Seven Ya itu rencana yang terancam gagal sih Soalnya pas ngobrol ini Asistennya keburu dihajar sama Paul Jadi sebelum ikutan kena hajar Mr. Lee kabur duluan Sambil ngancam Paman Seven karena gak mau jual restorannya Amba ngancam si Paul soal rencananya Tetap ikut kompetisi bareng Sky Duh Ini orang lucu banget sih Siapa yang nganatin coba Udah ah gak usah dipikirin Mending kita fokus ke Sky aja ya sama Paul Yang begitu Mr. Lee pergi Mereka langsung nyiapin diri dengan bertukar pengetahuan Soal gaya memasak masing-masing Sky ngajarin Paul gaya memasak jadul ala Cina Sedangkan Paul ngajarin Sky gaya masak modern Yang dia tekuni selama ini di Perancis Ini kolaborasi yang sempurna sih Buat menang dari si dewa masak Dan hasil dari kolaborasi itu adalah masakan sederhana Bernama Tahu Mapo Yang rupanya berhasil ngalahin para peserta dari empat negara di babak penyisihan Dari Perancis, India, Jepang ama dari negara mereka sendiri Yang seperti kalian udah tau diwakilin ama Mayo Si pacar pengkhianat tadi Jadi mereka berdua udah pasti masuk ke final lawan babaknya Sky Cuman karena si Paul sadar betul Kalau hanya satu koki yang harusnya bersaing melawan dewa masak Dan dia juga paham betul Soal ambisi Sohibnya buat ngalahin bokap sendiri Karena urusan masa kecil yang belum selesai Si Paul dengan besar hati meski tanpa diminta Akhirnya ngasih Sohibnya kesempatan untuk ngadepin bokapnya sendiri Dalam kompetisi di final nanti Ini tentu bikin Sky senang banget Soalnya ini bukan kesempatan yang bakal dateng dua kali kan Apalagi untuk tema masakan di final nanti Para juri udah ngizinin para peserta Buat masak apapun yang mereka mau Asalkan itu bisa dianggap Sebagai ekspresi memasak tinggi Jadi bisa memasak sesuai keahlian kan Sayangnya begitu pertandingan udah dimulai Sky sempat melamun cukup lama Ya tentang beberapa kilas balik ingatan masa lalu Kok mirip sama Indosian ya Yang rupanya bikin Mountain sempat kesel Karena nganggep si anak gak serius dan gak fokus Makanya Doi terpaksa merecikin air Supaya Sky bisa segera sadar Dan pertandingan pun bisa dilanjutin Ya yang dilakuin sama Mountain ini bisa dianggap wajar sih Soalnya Doi sama sekali gak main-main meski lawannya adalah anak sendiri Liat aja apa yang dia masak Itu sih bukan sekedar makanan lagi tapi udah bisa dijadiin NFT Apalagi di luar keindahannya Rasa masakan Mountain lebih dari cukup buat bikin para juri terkagum-kagum Cuman meski lawannya seserius itu Sky tetep tenang Dan malah masak sesuatu yang jauh lebih sederhana sekaligus personal Karena hidangan yang dia buat Inspirasinya adalah bakmi yang bertahun-tahun lalu Dibuat sama bokapnya sebelum pergi ninggalin Doi Dan anehnya lagi begitu masakan selesai Bakmi tadi sama sekali gak dikasih ke juri Tapi malah dikasih ke lawannya Juri bingung dong dengan pemandangan ganjil semacam ini Tapi Mountain ngerti banget soal maksud dari makanan putranya Jadi begitu ditawarin dia sama sekali gak nolak Dan malah makan mie buatan anaknya sambil sesengguhkan Gak tau itu karena enak atau terharu Sedangkan Sky begitu selesai ngasih masakannya ke bokap Langsung pergi gitu aja ninggalin panggung Jadi pemenang dari duel ini sama sekali gak jelas Karena tau-tau film ini tadeng udah habis Dengan adegan penutup yang nunjukin para warga Spring Avenue termasuk si Paul Lagi ada acara makan-makan buat ngerayain tahun baru Imlek Ya meski film ini tentang masak-masak Kayaknya narasi utamanya justru soal father issue ya Atau lebih luas lagi Mungkin family issue Ini pesan moralnya Apapun ambisimu jangan lupain keluargamu ya Mungkin ini ada hubungannya sama waktu perilisan film Yang deketan sama moment Imlek Soalnya Imlek ini kan kayak lebaran orang Cina gitu kan Dimana tiap harinya tiba orang-orang pasti pada mudik buat kumpul keluarga Tapi di luar isu ini everything about cooking in this movie Kayaknya udah di-reset dengan bener sih Makanya meski cuma bumbu pelengkap buat ngemas isu keluarga tadi Semua istilah teknis dan atraksi kuliner yang memukau dalam film ini Mungkin bakal sukses bikin orang-orang tetap yakin Kalau ini beneran film soal masak-memasak Ini bukan berarti filmnya gak keren loh ya Filmnya keren kok Durasinya pendek Mulai kembali di filmnya Video di filmnya